Tuh, hmm, mau tak coba ini sekarang ya, tuh liat. Sampai dalemnya tuh. Hmm, ya teksturnya. Nih, pemirsa tuh liat. Siapa yang mau? Pemirsa yang ada di Youtube, welcome back to my channel, pemirsa. Channel kesayangan ibu-ibu seluruh dunia. Gitu ya, pemirsa aku sekarang udah ada di dapur lagi ini. Dan hari ini aku mau bikin sesuatu pastinya. Mau masak, tapi nggak masak masakan-masakan yang panas ya. Hari ini mau bikin manis-manis gitu ya. Dan kebetulan, pemirsa, ini aku ada labu ya. Aku mau bikin sesuatu dari waluh alias... Ini bentuknya kayak celengan ya, pemirsa. Ini labu ini aku beli setengah kemarin itu. Harganya cuma 80 cents ya. Aku tuh jujur sebenarnya nggak terlalu suka sama yang namanya waluh, nggak doyan ya. Tapi aku mau bikin sesuatu yang bisa aku makan. Yang bisa cocok di lidah aku gitu, pemirsa hari ini. Kira-kira aku bikin apa ya? Hmm, penasaran ya? Oke pemirsa, simak terus aku bikin ini ya. Aku olah labunya waluh. Nanti dadinnya kayak opo aku juga nggak ngerti. Pokoknya kita lihat aja bikin asal-asalan aja lah ya. Pokoknya cocok di lidah gitu ya. Oke simak terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke itu bahan mayu yang sudah aku siapin. Yuk kita lihat yuk. Dan pemirsa yang ada di Youtube. Ini dia bahan-bahannya. Nih ya, udah aku siapin semua nih. Ini bahan utamanya tadi ya. Ada waluh nih. Udah aku rebus dan aku haluskan. Sangat pemirsa ya. Terus ada tepung terigu. Ini sekitar 550 ya aku pakainya. Terus ini ada susu. Sekitar berapa ya tadi ya? Lupa aku pemirsa. Kayaknya sekitar 100 ml ya. Terus ini ada minyak. 60 ml. Ada 3 sendok makan gula pasir. Dan ini ada vanila alias paneli. Pemirsa pakai 1 sendok teh ya. 1 sendok teh garam. Dan ini ada ragi instan pemirsa. Sekitar 16 gram aku pakainya. Ada nutella pemirsa. Sebentar ada yang lupa ya. Mesti ada yang lupa. Nah ini dia. Telur. Satu butir aja ya. Satu butir telur. Ayo sekarang kita eksekusi dulu pemirsa. Baiklah pemirsa ya. Sekarang kita bikin aja ini. Kalian pasti tanya-tanya. Ini apa ya? Ini adalah bunga almond yang kemarin aku petai itu ya. Aduh moncet yang ngerai ku pemirsa. Ininya. Aduh aduh. Ini saya pindah kesini dulu ya. Biar adahnya. Apa? Gede pemirsa. Maaf ya. Aku gak punya adah yang kayak kaca gitu ya. Karena aku gak punya. Jadi belum beli. Ini waluhnya taruh disini aja semua pemirsa ya. Gitu. Ditaruh disitu. Tidak terlalu suka waluh sebenernya. Tapi. Mau tak bikin kayak gini aja. Jadi biar apa. Aku bisa makan. Soalnya aku gak seneng belenye itu loh pemirsa. Terus kita masukkan telur ya. Telur. Oke telur pemirsa masuk ya. Telur. Ini aku harus ada serbet nih. Kalau disini ya bikinnya ya. Terus mau tak masukkan. Apa lagi? Vanila. Vanilanya masuk ya. Ini tanganku udah bersih kok pemirsa. Jadi tinggi. Ini ngoreti. Ini gak apa-apa. Vanilanya kayak madu ya. Ini bener-bener mahal vanila itu. Disini. Kemarin tuh masak berapa gitu. Campur ya pemirsa sampai dia blek kayaknya. Gini ya. Oke. Sampai dia blek kayaknya. Oke sekarang tak masukkan gula ya. Gula masuk. Gula dimasukkan. Oke. Tambahkan sedikit garam ya. Garamnya tadi. Masuk. Oke sekarang mau tak tambahkan minyak. 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 Gitu. Minyaknya masuk. Kita campur. Oke. Apalagi sekarang. Yaitu tambahkan levadura alias apa ini? Ragi ya. Ragi-nya tak masukkan. Ragi instan masuk ya pemirsa. Campur-campur pemirsa. Oke sekarang susu ya. Susunya hangat ya. Karena nanti raginya itu biar aktif pemirsa. Kalau susunya sedikit nanti gak ini. Eh apa dingin dia gak. Raginya mati. Gak cepet ini harus. Boleh ngarani ya. Harus hangat. Sekarang masukkan tepung ya. Dikit demi sedikit pemirsa. Sedikit demi sedikit. Dicampur diaduk-aduk. Gini ya. Oke. Diaduk-aduk gini. Nih. selamat menikmati nah ini sekarang diadonin sampai adonannya benar-benar lentur ya ibu-ibu dan kalis ya oke ini banyak tenaga kalau ini sekarang ya jadi videonya mau tak skip sebentar sampai dia ini ya diadonin terus sampai dia tidak lengket seperti ini ya tuh lihat kalau nanti dia terlalu lengket bisa ditambahkan minyak ya ibu-ibu oke aku sekarang mau kerja ini dulu ya oke sampai dia benar-benar kalis dan tidak lengket oke sip nah pemirsa ibu-ibu yang ada di youtube ini kalau sudah apa elastis kayak gini ini bisa dilihat ya teksturnya tuh ini sekarang mau tak pindah ke tempat ya terus kita kasih minyak alasnya dan kita diamkan selama 1 jam ibu-ibu ya ini sudah nih ya pokoknya teksturnya sudah seperti ini sudah tidak embelkenyek ya embelkenyek tapi tidak temen-temen ya ini kayak gini berarti sudah oke udah cukup ya terlihat ini kalau bikin makanan ini tuh harus ekstra tenaga ya kalau gak punya mixer karena bikinnya manual pemirsa tapi mesti dati nih enak kalau bikin manual itu nah ini sudah sekarang tak nyari tempat untuk ini dulu pemirsa oke pemirsa sekarang dipindah ke sini ya ini tak kasih minyak dulu sini aja ding jadi rotinya sini supaya nanti dia tidak leng to the cat pemirsa oke kita pindah ya oke kita pindahkan ke sini wes itu ya pemirsa dan biarkan dia sampai double size ya pemirsa alias ngembang kita tinggal dulu sekitar 1 jam ya oke pemirsa nah ini selagi nunggu aku mau beres-beres ini tak tutup ya supaya dia cepat mengembang oke sip baiklah pemirsa yang ada di youtube ibu-ibu ya ini sekarang udah sekitar 1 jam tuh liat wow tuh liat adonannya kayak bantal kayak pelembungan nih tulisan nah sekarang mau tak pindah ke sini ya tapi ini mau tak kasih sebentar tak kasih tepung sedikit aja pemirsa supaya udah leng tuh deket ya gitu dikit aja gak usah kakek oke itu sekarang kita pindahkan ke sini tuh liat oh liat dengan majos gitu ya banyak sekali udaranya tuh liat hmm bagus sih oke sekarang pindah ke sini ya oke pemirsa dan kalau udah tak taruh di sini sekarang waktunya aku potong-potong ya liat ya diginiin aja pemirsa bikin teradak kotak ini ya kayak kotaan oke sekarang tak potongnya dulu pizza itu loh pemirsa jadi ya gimana yowes gak usah ya tidak punya alat yang untuk motong kayak pizza itu jadi ya yowes kak popo ini bener-bener kayak bantal pemirsa ibu-ibu ya udah jadi tuh bagus kelet ya harusnya ini pake minyak kali ya pemirsa supaya dia tidak lengket nah oke sekarang tak ambil segini aja ini yang segini oke tuh liat ya sekarang tak giniin pemirsa dimplek-mplek gini dimplek tuh dimplek bahasan itu lah apa aja dan ini motak kasih motela di dalamnya pemirsa ya dimplek gini loh ya ini kok susah sih simplek gini ya harusnya tak gulung sebentar pemirsa ya ini terus aku mau ambil ini pemirsa nah ini ya oke itu digulung gini ya pokoknya kayak bikin roti roti gitu lah nah terus mau tak kasih nutela di dalamnya pemirsa kurang gede ini ya pemirsa di lebarin oke pemir sendok kasih nutela di dalamnya ini harusnya sendoknya dulu ya goblok enak ayah pemirsa ya aduh keribetan bikin video youtube tuh kayak gini pemirsa tapi kalau aku itu gak ada yang tak setting setting ya jadi oppo enak pemirsa gitu terus kita tutup deh gini ya ditutup dan ditutup semua pemirsa gini ya ditutup gitu sampai dia ketutup ya jadi kalau bikin adonannya itu jangan sampai terlalu kering pemirsa jadi nanti biar dia bagus ini ya kalau pas dipani sudah ya gini ya oke dibunter-bunter gini pemirsa tuh lihat nah ini sudah ya sekarang mau tak taruh disini di loyang tapi loyangnya tadi belum tak olesi kayak pemirsa kita kasih minyak dulu ya sebentar oke pemirsa jadi tak taruh disini ya oke diamkan disini kita diamkan selama kurang lebih nanti ya 15 menit oke aku mau selesai ini dulu sebentar ya kita selesaikan dulu nanti kepanjangan videonya nah pemirsa yang ada di youtube ini sudah selesai jadi berapa potong ya 1,2,3,4,5,6 jadi 9 pemirsa dan sekarang mau tak ku tutup ya tak tutupin pakai ini lagi diamkan selama kurang lebih ya 15 menit ya pemirsa baru kita panggang pemirsa oke sip baiklah ibu-ibu pemirsa dari youtube ini sekitar udah 15 menit ya tuh lihat sudah melentuk melenuk gitu melentuk melentuk pemirsa nah ini sekarang mau tak olesin susu diatasnya ya harusnya sih pakai telur ya tapi karena telurku habis aku jadi pakai susu aja gak apa-apa pemirsa kodohai kok oke di ini ya diolesi semua ya pemirsa oke sudah selesai pemirsa sekarang tak taburin biji wijen diatasnya gini ya biji wijen pemirsa diatasnya gitu tuh ya gitu pemirsa gak usah malu-malu taburin aja sesuai selera jika iseng oke ya orang-orang 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 malah isinya kukulan pemirsa ya soalnya minyaknya wijen itu banyak banget oke sekarang waktunya dipanggang pemirsa oke pemirsa manggangnya di suhu 170 derajat ya dipanggang sampai dia mateng oke sekitar 15 atau 20 menit pemirsa lihat pemirsa setelah 15 menit nih ada yang meletek pemirsa nih sekitar 15 menitan ya tadi ya karena meletek itu gak apa-apa biarkan dia dingin dulu ya tuh lihat jadinya biar dia dingin dulu ya pemirsa terus kita icip-icip tuh bagus ya jadinya warnanya tuh lihat wow nah ini pemirsa sudah mateng dan sekarang aku mau cobain aku mau nyobain yang ini aja yang meletek ini ya kita lihat kita lihat dalamnya ya tuh lihat dalamnya pemirsa wow wow bener-bener tuh melenuk-melenuk ya pemirsa sekarang tak cobain nih tuh lihat nutellanya sampai meletek-meletek kayak gitu oke mau tak cobain sekarang oke pemirsa nih yang tadi tuh mau tak cobain sekarang ya tuh lihat sampai dalamnya tuh nutellanya sampai meletek-meletek ya tak cobain ya bismillah enak beneran nih aku gak menuju makan masakanku tapi ini bener-bener kuenak dari nutellanya dari walohnya itu juga kerosol ya hmm nah teksturnya ini bener-bener kuenak pemirsa ini bisa buat bakal anak sekolah loh ya kalau bakal kerja anak sekolah dan lain-lain gitu ya bikin bontrot ini makan satu aja udah kenyang ini beneran nah ini nanti sisanya mau tak simpen buat kalau aku sarapan pagi gitu ya nih pemirsa tuh lihat siapa yang mau tapi bikin ini tuh agak perjuangan ya pemirsa kalau gak punya mixer jadi harus diadonin diadonin pake tangan nah itu yang bikin capek tapi bener-bener worth it ya lihat tuh nutellanya sampai meleleh nih terakhir jadi ini cara baru untuk menikmati waloh ya misalnya selabuh karena aku tuh gak terlalu suka abu ya karena aneh itu menurut rasanya jadi tak bikin roti gini aja ini yang yang hasilnya bagus tadi yang tidak meletak tuh lihat bisa dilihat ya ini kalau dijual lagi harganya berapa ya gak tau bisa dipakai jualan pemirsa kalau di rumah di Indonesia ya oke lah pemirsa sampai ketemu di next vlog aja ya hari ini videonya bikin apa waloh gitu aja kok bikin roti roti waloh pemirsa jadi hari ini videoku gak terlalu banyak ngomong jadi karena capek mulai niya itu loh ku wasel pemirsa jadi yowes gitu aja videonya terima kasih udah nonton tapi jangan lupa like subscribe dan share juga boleh ya dikasih komentar gimana tadi itu resepku ya kasih komentar di bawah nanti resepnya aku tulis aja di bawah ya oke pemirsa terima kasih udah nonton sampai jumpa lagi bye sub indo by broth3rmax